Pemirsa, enam warga Bandung terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Kenam warga tersebut terpapar akibat transmisi lokal. Dinas Kesehatan Kota Bandung memastikan adanya enam warga Kota Bandung yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat belum lama ini. Dari keenam warga yang terkonfirmasi positif tersebut, empat orang di antaranya sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara, dua orang lainnya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan keenam orang yang terpapar tersebut bukan pelaku perjalanan dari luar negeri, melainkan berasal dari transmisi lokal. Yana juga telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan tes usap PCR kepada para siswa dan guru di sekolah untuk mengantisipasi terjadinya penularan dari kegiatan pembelajaran tata puka. Ini ternyata 6 kasus Omikron yang ditemukan itu transmisi lokal, bukan transmisi perjalanan. Jadi membuktikan bahwa sebetulnya Omikron sudah ada. Tapi sekali lagi saya hanya menghimbau, tetap puas pada saja. Dan virusnya cenderung bermutasi. Dan karena proses penyebarannya, konon Omikron itu kan lebih cepat. Jadi kuncinya memang kita protokol kesehatan. Insya Allah. Dan itu rata-rata sudah di PCR lagi negatif. Selain itu, Pemkot Bandung juga meminta perkantoran agar mengurangi aktivitas kerja di kantornya menjadi 75 persen mulai pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran melaporkan. Terima kasih.